Intro Materi yang di dalam tadi bahasannya menurut kakak seperti apa sih positif dari nilai sosial pandang kakak? Iya tema kali ini kan industri kreatif konten ya memang lagi digantungnya banget sama anak-anak muda saat ini. Nah kebetulan tadi udah banyak banget narasumber yang dateng dari lembaga sensor film terus juga dari Mas Giri selaku founder dari Link Tarpicca terus ada juga Kang Mo memaparkan banyak dari segi perspektif yang bagus sih menurut aku. Dan semoga-moga para siswa ataupun yang hadirin yang datang hari ini merasa terjawablah semua pertanyaannya. Gimana caranya mereka bertahan di industri kreatif. Lo kan sebagai konten kreatif kan? Iya Nah ini di industri kreatif ini kan semakin banyak kreator-kreator lain. Nah lo ngeliat apa namanya kayak persaingannya gimana sih di industri kreatif? Justru sih malah kalau aku sebagai konten kreator itu malah seneng ya kalau misalnya banyak orang yang ikutan juga untuk menjadi konten kreator gitu. Karena sebenarnya menjadi konten kreator itu tidak mudah tapi kalau misalnya kayak banyak orang yang ikut terus jadi happening malah jadi seneng sih. Apalagi kalau misalnya kita bisa lebih banyak sharing gitu. Karena jadi konten kreator itu kan nggak gampang ya kalau hanya sekedar sekali viral itu kayak gampang. Tapi kalau untuk bertahan setelah viral itu yang susah. Makanya kadang aku sering ngasih tau sama mungkin konten kreator yang baru-baru menjadi konten kreator itu kan. Orang yang kuat itu bukan orang yang berapa lama dia bisa bertahan tapi gimana dia bisa beradaptasi sama pelajar. Karena kayak platform-platform digital kayak tiktok, instagram atau apa itu ya perubahannya itu terlalu cepat. Jadi kita mesti kayak pelajarin juga nih oh setiap fitur dari platform digital itu seperti apa. Yang kamu lakukan biasanya apa sih untuk tetap bertahan di dunia kreasi ini? Itu konsisten untuk tetap upload terus juga ya itu yang tadi aku bilang beradaptasi sama setiap perubahan yang terjadi di setiap platform. Kayak di tiktok nih lagi ada apa kita langsung coba. Kalau bisa di instagram nih gunanya tuh untuk apa karena setiap platform itu fungsinya beda-beda. Untuk apa fungsi reach atau apa kayak gitunya mereka punya fungsi tersendiri. Aku tuh kebetulan coba semuanya. Dan yang berhasil yang mana nih? Apa semuanya? Aku nggak bisa ngukur itu berhasil atau enggak ya cuman aku sebagai konten kreator itu cuman terus aja berkarya. Hampir kayak setiap hari upload harus wajib. Kalau misalnya tolak ukur berhasil atau enggak agak susah ya gimana nilainya. Tapi kalau dari sisi cuanya? Sisi cuanya aku sebenarnya konten kreator itu kan side job aja. Jadi memang kerja buka perusaha sendiri. Kayaknya nominalnya lebihan konten kreator. Berasa ya? Iya daripada resikonya kalau misalnya kita buka usaha sendiri kan punya creative agency. Which is di dalamnya ada PH dan lain-lain gitu. Itu resiko. Sama pendapatnya kadang-kadang agak tipis gitu. Tapi kalau konten kreator kan lebih... Ya resikonya hampir nggak ada gitu malah ya? Ya waktu juga mau ikutin kita kapan mau bikin. Waktu juga sama. Tidak karya mau di upload juga tergantung sama kita. Lebih bisa jadi diri sendiri. Oke. Siap. Thank you ya Kak. Thank you. Thank you.